Halo guys, balik lagi nih sama saya Ray Nali di channel Murdo Cruz Nah, handphone apa yang bakal kita bahas? Ini dia, Redmi Note 12 Penasaran kan sama handphone ini? Kita akan bahas kekurangan dan kelebihannya Makanya, pantangin terus Murdo Cruz Selamat datang di channel Murdo Cruz Nah, sekarang kita akan bahas Redmi Note 12 Buat kalian yang penasaran sama unboxingnya Kita ada di short youtube Murdo Cruz Sama di reelsnya Instagram Murdo Cruz juga tentunya Oke Nih, yang seneng sama desain tipis dan juga elegan HP ini sangat cocok buat kalian Udah mah ramping, ringan Enak juga tuh buat dipegang ataupun digenggam Walaupun si bahannya Ya, masih plastik Tapi, karena si bahannya itu pun plastik make Nah, dia tuh gak ada tuh Tempel-tempelan sidik jari Seperti handphone-handphone sebelumnya yang kita bahas Dan dari warna pun Dia ngasih 3 varian warna Ada onyx grey yang sekarang kita lagi bahas Yang ada warna ice blue dan mint green Katanya si Redmi itu bakalan ngeluarin warna yang beda dari yang lain Nih, yang kalian tunggu-tunggu untuk speknya Dia udah gunain chipset snapdragon 685 dan 6 nanometer loh Ya, layaknya ponsel flagship lah yang pakai snapdragon 6 nanometer Tapi, di harga 2 jutaan Si Redmi Note 12 ini udah dapet Nah, udah gitu Buat yang suka nonton Netflix Ataupun film-film apapunnya yang di handphone Nah, makin aja nih dibanggain Sama layarnya Karena, sudah AMOLED Apalagi udah 120Hz Terus, ngedukung 3 pilihan Reverse Rate Di 60Hz 90Hz Sama 120Hz Apalagi, udah FHD Plus Di 2400x1080 Terus, si kecerahannya Udah di 1200 nits Dan, gamut warna lebar DCI Ditambah 4,5 juta banding 1 Dan, touch sampling rate Hingga 240Hz Hmm, gak nyampe disitu aja nih Ternyata si Redmi Note 12 ini Juga udah didukung sama Netflixnya Dan, sudah terverifikasi Netflix H Plus Beuh, cucu meo gak tuh Belum lagi ditambah layar Dengan SGS Eye Care Untuk mode membaca Buat mengelindungi mata kalian Akibat dari silau dari layarnya Nah, kamera dari Redmi Note 12 ini Dia udah triple camera Kamera depan Dia sudah 13MP Untuk kamera utama Belakang itu 50MP Kamera ultrawidenya 8MP Untuk makro Udah 2MP Cocok, cocok, cocok lah Benar Jadi, buat kalian yang seneng selfie Ataupun Mengabadiin moment Cukup deh Dengan range harga 2 jutaan Ini Udah dapet triple camera Apalagi Ada ultrawide Sebelumnya Kita pernah bahas Handphone yang Di atas harga ini Tapi, belum ada Ultrawide Nah, sekarang Dengan range harga 2 jutaan Kalian udah dapet ultrawide Paket complete gak sih? Buat baterai Dia udah 5000 mAh loh Dengan kapasitas segitu sih Menurut saya Udah cukup banget tuh Buat kegiatan sehari-hari Apalagi Tanpa kendala dengan Cepet habis baterai Mau colok kesana Colok kesini Bawa powerbank Ribet Belum berat Gitu kan Nah Dengan charger yang 33 Watt Fast charging Makin cepet aja tuh Ngesinya Apalagi Dia udah pake USB Type-C Yang katanya nih Ngecharge Dari 0 sampai 100 Itu Cuma ngebutuhin 1 jam 45 menit Si Redmi Note 12 ini Ngasih 3 opsi loh Pertama 4128 Kedua 6128 Ketiga 8128 Dan juga Udah pake storage Yang cepet tuh UFS Yang pastinya Lebih kencang Dari EMMC Nah Sekarang Kita tes Performa Dari HP ini HP ini Untuk game Pertama game Mobile Legends Gimana nih Settingan awalnya Defaultnya dulu Oke Kita buka Mobile Legends Kita lihat pengaturannya Awalnya Defaultnya apa Wow Cukup tinggi Ternyata Untuk Di Mobile Legends Oke juga nih Oke Kita coba Main lagi Sebentar Kita tes Lagi Kita ke pengaturan Sekarang Kita coba Yang agak Tinggi nih Coba nih Wah Sama Ternyata Di Mobile Legends Redmi Note 12 Berhasil Untuk yang Kedua Game apa Kita Coba Untuk Game Mobile Apa tuh AutoRace Coba Kita lihat Settingan Grafiknya Defaultnya Apa Oh Ternyata Medium Kita coba Dulu Di Defaultnya Ya Oke Gak ada Gejala Gejala Aneh Oke Gak ada Gak ada kan Medium Nih Kita coba Di Ultra Oke Wow Di Ultra pun Dia kuat Tuh Gak ada Nge-freeze Gak ada Sama sekali Enak aja Nih main Smooth Keren Keren Game ketiga Nih Kita coba Di PUBG Kita coba Di PUBG Dimana nih Grafik Defaultnya Dia Kita lihat Oh Dia udah Smooth Medium Defaultnya Kita coba Mainin Oke Kelihatan gadget Enggak nih Enggak kan Freeze Enggak kan Nah Berarti Dia mumpuni Di Settingan Defaultnya Sekarang Kita coba Di Ultra Hmm Ternyata Cuma kuat Di Bawa Handphone Nih Default Jadi Jangan Berharap Lebih Di Redmi Note 12 Ini Untuk Main game Yang pengen Rata kanan Oke Setelah Tadi Kita udah Tes Performa Game Sekarang Kita tes Antutu Benchmark Oke Mari kita Lihat Ini perlu Dipercepat Kalau enggak Kalian Bakal Bosen Hmm Dan Ternyata Dia Dapat Di 348.781 Gimana Menurut Kalian Dan Sekarang Kita Akan Coba Tes Audionya Redmi Note 12 Plus Siap Guys Music ... ... ... ... Nah, bagaimana menurut kalian audionya? Untuk urusan audio, sayangnya dia masih mono Kalau dikasih stereo, mungkin bakal ngebantu nih dari suaranya Atau bisa mungkin lebih jernih dan nyaring Sayangnya di bassnya berasa dikit banget Padahal pas kita fullin suara ininya endulita Nah, sekarang kita bakal nyobain kameranya Kamera depan, kamera utama belakangnya, makronya Ini di dalam ruangan Oke, kita coba untuk di kamera utama dulu ya Si 50MP ini Gimana menurut kalian? Ceret! Ah, keren Kita sekarang pakai ultrawide-nya Gimana lagi menurut kalian? Ini ultrawide ya Masih di ultrawide Sekarang yang zoomnya kita coba Cuma dapat zoom satu kali ya Oke Endul Ceret Oke, itu untuk kamera belakang Sim 50MP utamanya Ultrawide-nya Dan makronya Ini buat kamera depan Video ya Gimana menurut kalian? Jangan terlalu fokus sama muka saya Nanti kalian jatuh cinta Oke enggak? Nah, tadi kan kita udah coba nih Kameranya di dalam ruangan Sekarang kita coba Di luar ruangan Oke Sekarang kita coba videonya Kamera belakangnya Kita zoom Sampai mantap Gimana hasilnya? Nah, kita coba balikin Itulah Kamera belakang Kita sudah zoom Oke Nah, sekarang Kita coba kamera belakangnya Menggunakan ultrawide Kita coba sekarang Stabilisernya Nah, ini menurut kalian Ini kita coba lagi Kamera depannya Redmi Note 12 Gimana menurut kalian? Sayang ya Yang depan belum ada ultrawidenya Kesimpulannya Dari saya Buat si Redmi Note 12 ini Di range 2 jutaan Oke banget Apalagi buat kalian Yang kau menang-mening Di budget 2 jutaan HP ini Bisa jadi Rekomendasi buat kalian Dan Untuk yang senang Nonton Netflix Ataupun Nonton-nonton Youtube Sangat-sangat Rekomendasi Tapi Untuk gamers Jangan berkecil hati Tadi kita sudah coba Performanya Masih mumpuni juga Walaupun Belum bisa di Rata kanan Semua game Tapi di Mobile Legends Dia Sangat-sangat Enak Dan Kurangnya Dan sayangnya juga HP ini Masih mono Belum stereo Seperti tadi kita dengar Sama Apa ya Miui Yang ada iklan itu tuh Sangat cukup ganggu Menurut saya Ya Buat Redmi Kurang-kurangin lah Iklannya Oke Apalagi Tiap-tiap kita download Aplikasi Dari Playstore Selalu Muncul iklan Luga Ya Segitu aja dari saya Sampai ketemu di next video Dan Jangan lupa Buat kalian Yang lagi Cari HP second Langsung cek nih Link deskripsi Di bawah ini ya Guys Oke Terima kasih Bye Jangan lupa Like dan Subscribenya